Hai mahasewa yang mengeluh lapar di saat kalian sedang makan uang bohir. Hai mahasewa yang mengeluh haus di saat kalian sedang menjilat keringat bohir. Tak mampukah kalian bersyukur saat anak-anak kami menikmati pelepah pisang? Tak mampukah kalian bersyukur saat anak-anak kami kekurangan air? Kalian mengadakan demo untuk kepentingan para elit, tapi kalian tak pernah demo untuk anak-anak kami yang jauh dari kata elit. Kalian mengkritik untuk kepentingan para haus kekuasaan, tapi kalian tak pernah mengkritik untuk rakyat yang mengalami kesusahan. Tak puaskah selama ini kalian dimanja, sehingga kalian selalu saja berteriak minta kesejahteraan? 73 tahun kami bernahung di garis ketertinggalan, tapi apakah kalian merasakan kesusahan kami? Siapakah yang serahkan di antara kita, Hai Timur dan Barat, sehingga kalian menuntut kesejahteraan pada sosok pemimpin tangguh, yang baru saja melirik kami di Timur yang hampir rapuh? Keringat Jokowi menetes di seluruh Nusantara, tapi keluhan kalian menggemah di ibu kota Nusantara. Mampukah kalian hidup seperti kami di Timur Indonesia, yang selama 73 tahun tak pernah diperhatikan? Kebijakan Jokowi tak sehebat kebohongan orde baru, kinerja Jokowi tak segaring otak keharudin, dan prestasi Jokowi tak seharum tipuan cendana. Tapi, apakah kalian buta dengan semua kesejahteraan yang ia berikan? Kalian seperti orang munafik yang menghidupkan kebohongan dengan cara membunuh kebenaran, yang membungkuskan diri dalam selimut oposisi agar dianggap pahlawan. Sedihnya ibu pertiwi melihat mahasewa zaman sekarang. Dengarkan seruan ini hai para mahasewa, dari bumi Flobamora tempat berdirinya patung Jokowi, kami, rakyat NTT, akan selalu bersama Presiden Jokowi Dodo.